Begitu, orang gila, anak kecil yang belum tamiz baru tiga tahunan, andai puasa dia dari terbit fajar ampe adan maghrib enggak makan, tetap puasanya tidak sah sebab belum tamiz. Belum tamiz, belum memahami, kalau tujuh tahun sah, anak kita yang umur tujuh tahun puasa jadi, begitu dapat ganjaran dapat, siapa yang dapat bapaknya sama ibunya, Dia mau enggak dapat uang belum balik, yang dapat ganjaran ayahnya sama ibunya, kalau latihan puasa anak umur lima tahun, puasa seduhur, puasa iring-iring, kalau udah zuhur makan nasi sepiring, enggak apa-apa. Tapi itu baru latihan puasa, bukan puasa, enggak ada puasa seduhur, enggak ada puasa terbit fajar, sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari. Jadi, anak kita yang umur tujuh tahun, kewajiban kita nyuruh dia puasa, meski lewat iming-iming, kalau kamu puasa, nanti saya beliin petasan. Boleh, diiming-imingin. Sah, yang penting, puasa, puasa, begitu. Sampai duhur lapar, ya suruh makan aja, makan, begitu, makan, begitu. Ayah dulu yang nyobain, ayah baik deh, nyobain mau enggak batal, yang batalkan makan, nyobain sampai lima piring. Itu sih bukan nyobain. Jadi, berakal. Kalau sepuluh tahun anak kita, kalau dia enggak puasa, wajib kita sentil kupingnya. Kalau enggak disentil, yang masuk neraka kita. Kalau umur sepuluh tahun, ke atas, wajib kita sentil kupingnya. Atau kita sabat tangannya pakai sapu, nyabatnya dapat ganj, nyabatnya masuk surga. Maka kata orang tua dulu, saya enggak nyabat ente, tapi nyabat setan, begitu. Kata orang tua dulu. Tujuh tahun, dari mana? Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Imamul Bukhari. Di dalam sahihul Bukhari, Muru awladakum bis sholati li sab'in wa geribuhu alaiha li asyirin. Kata Nabi, suruh anakmu untuk mengerjakan sholat termasuk puasa Ramadan ketika genap umur tujuh tahun. Namun, pukul anakmu bukan nyuruh doang ada penismen bila meninggalkan sholat dan puasa Ramadan ketika umur sepuluh tahun. Udah tuh harus, karena kemungkinan balik keluar mani sembilan tahun. Sepuluh ini mungkin udah balik, walaupun belum tentu. Untuk apa ini? Faedahnya adalah agar supaya nanti kalau udah dewasa, terbiasa melakukan ibadah, tidak perlu pakai disuruh-suruh. Begitu. Itu begitu. Maka termasuk enggak sah puasanya kalau orang gila. Ada orang gila malam sahur. Begitu enggak makan, siang juga buka. Enggak sah karena enggak punya akal. Kata Nabi Rufi'al Qolamu'an Salasatin Anil Majenuni Hatayufiqa. Diangkat peraturan, kolam taklif dari tiga orang. Salah satunya dari orang gila sampai siuman, sampai sembuh. Kalau orang gila enggak sah puasanya karena enggak ada akal. Begitu. Orang ayan bagaimana kalau orang ayan dilihat, kalau dia ayannya tidak sepanjang hari, puasanya sah. Yang penting ada akal. Contoh termasuk pingsan. Malam sahur. Sahur. Kemudian jam sepuluh pingsan. Pingsan. Apa kesurupan ditanya. Ini jin dari mana? Merek apa? Merek lea. Lea apa levis? Lea jinnya. Ditanya. Kalau orang kesurupan bakal ditanya. Jin mana? Jin tomang. Yang mazhur itu tomang jinnya. Begitu. Jin kebon manggis? Kurang. Ini orang yang kesurupan ini kalau dia sadar sebelum maghrib puasanya sah. Puasanya sah. Artinya pingsan lima jam. Begitu tujuh jam. Jadi yang penting ada sadar saja. Begitu sah. Kalau puasanya begitu. Karena masih ada akal. Tapi kalau dari terbit fajar jam 4 subuh dia. Ayan. Epilepsi. Ampe maghrib. Puasanya. Enggak sah. Enggak ada akalnya. Enggak ada akalnya. Yang penting patokannya tamiz. Bagaimana orang tidur. Ada orang puasa. Malam jam 3 sahur. Dia tidur saja. Dari jam 4 subuh. Begitu. Bangun dohor. Habis dohor tidur lagi. Bangun nasar. Habis asar tidur lagi. Bangun-bangun adhan maghrib. Atau. Ada orang tidur dari jam 4 subuh. Orang bangun-bangun. Kecuali adhan maghrib. Ini puasanya. Sangga ini. Sangga. Hah. Esah. Orang tidur ada ak. Ada akalnya. Orang hidup. Bik. Setiap hari. Enggak apa-apa. Enggak sholat dohor. Enggak sholat asar. Enggak ngaru. Ini urusan sholat. Urusan lain. Kita yang diomongin. Puasa. Selama tidak mengganggu. Melakukan yang membatalkan puasa. Maka puasa tetap. Sah. Begitu. Puasa. Begitu. Yang kayak begitu. Tidur. Aja. Enggak bangun-bangun. Dohor enggak. Bangun-bangun. Adhan maghrib. Ntar lagi begitu. Lagi. Begitu. Yang kayak begitu. Jadi. Puasanya. Akalnya. Kalau gila. Enggak. Kalau gila. Mau biar kata sejam. Gilanya. Tetap puasanya. Tidak. Sah. Sebab. Enggak ada. Akal. Kalau orang tidur. Akalnya. Ada. Cuman. Tertutup. Dengan tidur aja. Tapi. Akalnya. Ada. Orang tidur. Dan. Kalau di Betawi. Tidur. Itu. Pekerjaan. Tandanya. Kerjaannya. Tidur. Mulu. Berarti. Jadi. Tidur juga. Kerjaan. Begitu. Ada enggak di kebon manggis. Begitu. Ada ya. Iya. Berarti. Tidur. Itu. Beker. Jadi. Kerjanya. Apa. Kerjanya. Tidur. Jadi. Tidur juga. Kerja. Begitu. Dua. Tiga. Agar. Supaya. Puasa. Tusa. Saratnya. Kudu. Suci. Dari. Haid. Dan. Nifas. Ini. Urusannya. Perempuan. Perempuan. Ada. Perempuan. Perempuan. Haid. Jadi. Puasa. Mau puasa. Tuh. Dari pagi. Eh. Tanganem. Datang men. Udah. Puasanya. Kagak. Kagak sah. Kan tinggal. Tengah jam lagi. Maghrib. Biar tinggal. Tengah jam. Karena. Enggak. Suci. Harusnya. Suci. Dari haid. Dan. Nifas. Kalau. Perempuan. Tuh. Datang. Bulan. Lagi puasa. Puasanya. Enggak. Enggak. Ya. Nanggung banget. Udah. Tengah. Enem. Ya. Enggak. Apa-apa. Masalah. Enggak makan. Tapi. Puasanya. Tidak. Sah. Bulan. Sawal. Kudu. Di. Kod. Di. Kod. D. Begitu. Begitu. Di bulan. Pasca. Roma. Bonya. Kenapa? Karena. Dia. Haid. Begitu. Haid. Begitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Begitu. Bagaimana. Kalau orang main. Puasa-puasaan. Udah. Enggak makan aja dah. Enggak. Ditawarin makan. Enggak. Begitu. Nanti aja maghrib. Enggak boleh. Kalau dia makan. Makan aja. Begitu. Orang main. Tapi. Makannya. Jangan di depan rumah. Begitu. Takut orang curiga. Ini pakai jilbab. Makan juga. Padahal lagi main. Jangan menimbulkan suul. Makannya dirumah. Taruh aja di kamar. Indomie tiga mangkok. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai main mulu. Ditanya sama lakinya. Dari satu Ramadan. Sampai akhir Ramadan. Main mulu. Ini sih bukan main. Males. Puasa. Main paling lama. 15 hari. Lakinya harus paham. Bini gue lagi main. Main mulu. Begitu. Enggak keluar kelarnya. Sampai tanggal 29. Masih main. Ini enggak benar ini. Main tuh paling lama. 15 hari. Main. Kalau junub bagaimana. Enggak apa-apa. Malamnya tidur. Amabini. Tidur. Bangun ke siangan. Emang sahurnya itu. Sahurnya. Ditanya sahurnya apa. Tidak ada. Tidak ada. Yaudah lah. Martabak aja. Begitu. Sahurnya. Nama bininya. Tidur. Bangun. Telat. Jam 8. Jam? Jam 8. Lah kan udah lewat subuhnya. Puasa. Ini bagaimana nih puasa dalam keadaan junub. Kagak ngapa. Begitu. Mandi. Ya mandi. Kan belum solat subuh. Dianya. Mandi. Begitu. Cuman mandinya kudu ati. Jangan sampai nanti masuk air. Begitu. Mandi. Begitu mandinya. Begitu. Jangan sampai mandinya dikali. Nyilem. Minum aja. Gitu. Ya itu batal puasanya. Kalau begitu. Pakai nyilem-nyilem. Begitu. Artinya puasa dalam keadaan junub. Puasanya sah. Sebab syarat ketiga. Jangan men. Jangan nifas. Bukan jangan junub. Begitu. Orang men. Tidak sah puasanya. Dihukumi oleh agama. Lemes orang men. Orang men itu pegel. Jadi perempuan itu kalau men suka pegang-pegang pinggangnya. Meringis-meringis. Begitu. Pinggangnya. Meringis-meringis kalau men. Begitu. Pegel. Waktu saya men begitu bu. Itu begitu. Men. Kadang suka uring-uringan. Orang men itu. Apalagi enggak dibagi duit sama lakinya. Itu uring-uringan. Itu sih enggak perlu men. Iya enggak perlu men katanya. Enggak begitu. Itu begitu. Orang men. Kata Al-Quran. Walladhina yukti kunahu. Jadi. Fa'ingkan. Apa itu. Apa itu. Wa'ingkuntum. Wa'ingkuntum. Maridon. Aw'ala safarin. Fa'idatum. Famangkana minkum maridon. Aw'ala safarin. Fa'idatum. Min ayamin. Ukhar. Kalau dia sakit. Men. Dihukumi. Kayak orang sakit. Kadang kalau udah nyeri ha'id. Luar biasa. Maka yang kayak begitu. Diperhatikan oleh agama. Dan enggak usah puasa. Sawal aja. Di kodok. Karena dia men. Termasuk nifas. Nifas itu darah yang keluar. Sesudah melah. Melahirkan. Begitu. Melahirkan. Begitu. Ha'id. Begitu. Keempat. Kalau pengen sah puasanya. Kudu tahu. Hari itu. Diizinkan. Dibolehin puasa. Kudu tahu. Hari itu. Diperbolehkan. Puasa. Ada hari-hari. Haram. Puasa. Jadi puasa ini. Hukumnya macam-macam. Ada puasa itu. Wajib. Mana itu yang puasa wajib. Ramadan. Nazar. Kafarat. Kafarat tidur. Ramadan. Siang-siang. Amma bini. Enggak boleh. Kalau siang-siang tuh. Bini. Tidur aja dia. Amma bini. Puasanya batal. Itu didenda. Di samping kodok. Di bulan sawal. Gara-gara bersetubuh. Di luar itu. Ada kafarat. Kudu puasa. Dua bulan. Berturut. Turut. Udah dapet sebulan. Puasanya. Batal. Angus. Ulang lagi dari satu. Udah dapet lima puluh hari. Masang tenda. Mabok banget. Buka. Angus. Ulang lagi dari. Nol. Satu lagi besok. Begitu. Gara-gara. Siang-siang tidur. Amma bini. Malam boleh. Kata Quran. Wahillalakum. Lailatasyamirrafasuh. Ilanisaikum. Diizinkan. Dihalalkan bagi kalian. Pada malam-malam hari. Bulan puasa. Tidur. Amma bini. Enggak apa-apa. Buka pakai itu. Enggak apa-apa. Mah buka. Enggak ada apa-apa. Udah itu aja dah. Buka aja rok dah. Boleh. Boleh. Yang kaya. Gimana? Oh malam aja. Oh malam aja. Kata Pajijai. Malam aja. Enggak apa-apa. Begitu. Kalau malam bol. Ada hari haram berpuasa. Puasa pertama wajib. Yaitu no. Ramadan. Nadar. Kafarat. Wajib. Yang masuk puasa wajib ini. Kodok Ramadan. Wajib tuh. Itu kalau buka. Dosa. Wajib. Kedua. Puasa haram. Ada hari-hari. Di mana kalau puasa dosa. Mana? Satu. Idul Fitri. Idul Fitri itu enggak boleh kita puasa. Dosa. Jangan puasa. Kalau udah hari raya. Ingat pertemuan yang lalu dijelasin. Jangan yang lebaran siapa. Yang haram siapa. Jangan. Jadi kalau hari itu menurut kita hari raya. Haram puasa. Idul Fitri. Dua. Idul Adha. Haram tuh puasa. Itu orang tua dulu. Puasa. Puasa dulu. Sebelum habis sholat baru buka. Itu bukan puasa. Kagak makan. Bukan puasa. Kagak pakai mie. Kalau pakai niat. Dosa. Dosa. Enggak niat. Cuman bedanya. Enggak sarapan sebelum. Sholat. Id. Jadi Idul Fitri itu. Terjemahannya. Id itu. Kembali. Fitri-fitri itu. Sarapan pagi. Biar kita faham. Maka Idul Fitri itu. Balik lagi. Subuh-subuh. Sarapan. Makanya di Arab. Ampe detik ini. Lebaran biasa aja. Lebaran di Arab. Siapa yang hadir nih. Yang pernah umrah. Sampai lebaran. Boleh tanya. Biasa-biasa aja. Kayak sholat jumat kita. Kayak kita sholat jumat. Itulah. Idul Fitri di Arab. Jadi. Heboh. Ya kagak. Biasa aja. Orang balik lagi. Sarapan. Maka kalau Idul Fitri. Sebelum sholat. Makan dulu. Yang kenyang. Makan. Sebelum sholat. Pagi-pagi itu. Makan. Itu sunat. Ganjaran gede. Emang maksudnya. Idul Fitri. Balik lagi. Sarapan. Fitri-fitri itu. Futur itu. Sarapan pagi. Begitu. Kalau kita. Tinjauan lain. Kembali ke kesucian. Begitu. Begitu. Itu. Itu bahasanya. Di Arab. Makna zahir. Balik lagi. Sarapan. Pagi. Jadi. Sebelum sholat. Makan dulu. Opa. Rapa. Makan. Jadi jalan ke masjid. Mau sholat itu. Bawa paha ayam. Emang begitu. Iya. Karena memang. Aydil. Fitri. Begitu. Kalau Idul Adha. Sunatnya. Kagak makan. Bahasa orang kita. Puas. Puasa. Padahal. Bukan. Kalau niat puasa. Dos. Dosa. Hari itu. Hari raya. Enggak boleh puasa. Cuman. Sunat. Enggak makan. Kecuali. Sesudah. Sholat. Jadi. Bedanya. Sholat. Idul Fitri. Sholat. Idul Adha. Sholat. Idul Fitri. Makan dulu. Baru sholat. Idul Adha. Sholat dulu. Baru makan. Untuk apa. Ini. Nabi ajarkan. Idul Adha. Begitu tuh. Biar makan. Daging. Kurbannya. Lahab. Begitu. Tujuannya. Kalau kita. Sebelum. Sholatnya. Makan. Nanti. Kalau udah kenyang. Kagat. Tertarik. Tertarik. Enggak selera. Makan. Habis sholat. Jadi. Makanya. Dibedakan. Sholat. Idul Fitri. Dengan. Sholat. Idul Adha. Bila. Idul Adha. Pelaksanaan kita. Idul Fitri. Pelaksanaan kita. Jam 7. Idul Adha. Tengah 7. Bedakan. Setengah jam. Bila. Idul Fitri. Tengah 8. Mulainya. Kita. Mau sholatnya. Maka. Idul Adha. Jam 7. Pokoknya. Idul Adha. Lebih pagi. Lebih bagus. Idul Adha. Jam 6.30. Setar. Sudah sholat. Biar jam 7. Rapi. Untuk apa? Langsung. Motong hewan. Sarap. Sarapan. Begitu. Jadi. Lahap. Lahap. Mana lebarannya. Jumat lagi. Motongnya Sabtu. Kagak makan. Makan. Tentu dari Jumat Subuh. Ampe Sabtu. Modar dia. Begitu. Sebetulnya. Begitu tujuannya. Biarlah. Lahap. Biarlah. Motong kita. Jadi. Jam 7. Udah rapi. Pokoknya. Idul Adha. Pelaksanaan sholat. Tengah 7. Udah. Udah setar. Sholat. Idul. Ada. Lagi malamnya. Enggak tarling. Enggak takbiran keliling. Enggak. Idul Adha. Kalau Idul Fitri. Kenapa dimundurin. Sian yang malam habis takbiran. Takbiran takut kesiangan. Tungguin. Begitu maksudnya. Maksudnya. Begitu. Idul Fitri. Bedakan setengah jam. Pelaksanaannya. Tergantung masjid kita. Kalau masjid kita. Idul Adha. Jam 7. Berarti Idul Fitri. Tengah 8. Begitu. Kalau Idul Fitri. Jam 7. Idul Adha. Tengah 7. Begitu. Biar gede. Ganjarannya. Begitu. Nah. Dua. Hari Raya. Idul Adha. Tiga. Empat. Lima. Hari-hari. Tasyirik. Tanggal. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Dul Hijjah. Tiga hari. Sesudah. Idul Adha. Itu. Hari-hari. Haram. Berpuasa. Berpuasa. Dari mana dalilnya. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Melarang. Kepada umat puasa hari raya. Idul Fitri. Hari raya. Idul Adha. Tidak boleh. Dari mana hari tasyirik dilarang oleh Nabi. Dalam hadis Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bersabda. Begitu juga di dalam hadis Muslim. Ayyamun Ayyamumina Ayyamuuklin wa syurbin. Hari-hari tasyirik itu. Hari makan-makan. Minum-minum. Tidak boleh berpuasa. Lima hari. Haram. Puasa. Hari ini tidak menerima puas. Puasa. Tidak dibolehin. Puasa. Mana lagi yang keenam. Hari syak. Hari syak. Apa itu hari syak? Hari tanggal 30 bulan syakban. Dan belum ada penetapan Ramadan masuk. Berita seliweran di mana-mana. Katanya Ramadan. Dan katanya belum. Itu hari haram puas. Puasa. Namanya hari ragu. Ragu. Mana lagi haram puasa ke tujuh. Tanggal 16 syakban. Sampai akhir syakban. Kalau sudah syakban tanggal 16. Haram berpuasa. Puasa. Tapi tidak mutlak. Hanya bagi orang yang tidak biasa puasa. Kalau bagi orang yang biasa puasa. Seperti Senin kemis. Boleh lanjut. Seperti orang mana lagi punya kodok Ramadan. Lanjut puasa. Walaupun sudah separuh lebih. Begitu. Mana lagi puasa Dawud. Lanjut. Silahkan. Mana lagi. Kalau di awali tanggal 15 puasa. Kalau sehari sebelumnya puasa. Boleh. Karena tidak bolehnya. Setarnya di 16. Makanya ada malam namanya Nisbu Syakban. Malam berapa malam Nisbu Syakban? Malam kelima belas bulan Syakban. Ini malam nih. Malam lima belas Syakban. Malam ini Nisbuan. Maghrib Baca Yasin tiga kali. Besok puasa. Dapat ganjaran gede. Tuh puasa. Sampai buka-buka sawal. Boleh. Karena puasanya dari tanggal 5. 15. Kalau Nisbu Syakban yang tidak puasa. Mulai di 16. Haram. Tidak boleh dijemput dengan puasa Ramadan. Bagi yang tidak puasa. Sudah berapa tuh ya? Tujuh. Delapan. Mana yang puasa haram. Istri yang tidak diizinin laki. Kata si lakbininya. Bang besok puasa ya Senin. Rusah. Kata lakinya. Tidak boleh. Maka kalau maksain puasa. Har. Har. Haram. Kenapa? Puasa Senin hukumnya. Patuh amal laki. Wajib. Maka. Tidak bisa. Maksain puasa. Bukannya dapat ganjaran. Dapat dosa. Cuma laki yang ngelarang tuh. Kurang bijak. Baru Alhamdulillah. Begitu. Bininya demen puasa. Begitu. Tapi kan boleh saja agama. Kalau sampai ada orang kaya begitu. Tidak apa-apa. Begitu. Kayak begitu. Tidak boleh. Maka yang keempat. Kudu tahu. Waktu. Waktu tuh hari. Hari itu. Boleh. Puasa. Maknanya. Seorang muslim. Diizinkan puasa. Sepanjang tahun. Yang penting. Jangan di hari-hari. Yang dilarang. Berpuasa. Kalau maksain diri puasa. Puasanya tidak. Sah. Begitu. Yang paling pokok. Lima hari itu. Dua hari. Hari raya. Amah hari taserik. Yang lain. Banyak. Tapsiran. Yang lain. Kayak perempuan. Haram puasa. Itu kan bilakinya tidak setuju. Kalau setuju boleh. Begitu. Tapi. Dari sisi hukum. Itu. Itu haram. Haram. Begitu. Begitu. Ini puasa. Ada puasa hukumnya sunat. Ada puasa sunat. Sunat tahunan. Itulah. Arofa. Asuro. Rajab. Syakban. Itu puasa tahunan. Ada puasa bulanan. Ayamul bid. Tanggal. 13. 14. 15. Setiap bulan. Kecuali. Duli hijah. Itu mundur sehari. 13. Masih taserik. 14. 15. 16. Ada puasa mingguan. Senin. Kamis. Ini hukum-hukum. Daripada. Puasa. Puasa. Singkatnya. Ada empat. Syarat esah. Berpuasa. Satu. Islam. Dua. Tamiz. Berakaldo. Tiga. Suci. Dari haid dan nifas. Empat. Tahu. Hari itu. Boleh. Puasa. Ya. Ini harinya bisa untuk. Puasa. Kalau harinya. Enggak bisa untuk puasa. Kayak hari raya. Maka puasanya. Dos. Di samping dosa. Tidak. Tidak sah. Malam niat. Siang. Wajib. Makan. Karena harinya. Tidak bisa. Untuk. Untuk puasa. Untuk puasa. Tidak bisa. Dilarang. Oleh. Oleh. Agama. Inilah. Hari-hari. Dimana kita. Dilarang. Berpuasa. Yaitu. Hari Idul Fitri. Idul Adha. Hari Tasrik. Hari Sak. Tanggal 30. Sahban. Hilal belum kelihatan. Tapi orang bilang. Bincang-bincang masuk. Itu juga haram. Dan. Tanggal 16. Ke atas. Enggak boleh. Kata Nabi. Dalam hadis yang soha. Idan. Tasofa. Sakban. Falata. Sumuh. Bila Sakban. Udah lewat. Separoh. Yang di tanggal 16. Jangan. Puasa. Yang ini. Enggak mutlak. Kalau wiri dan me. Bol. Boleh. Inilah. Sarat-sarat. Esah. Untuk kita. Berpuasa. Saya mau tutup. Buat. Tanya jawab saja. Ada yang ditanya. Mungkin. Dari materi ini. Atau di luarnya. Dipersilahkan. Baik. Ada kertas kayaknya ini. Apakah zikir tasbeh tahmid takbir. Yang jumlahnya 33. Juga ada. Pada. Solat duhur. Asar dan isa. Kedua. Kalau dikir tersebut. Ada. Pada solat duhur. Asar isa. Mengapa. Ada yang tidak melakukannya. Bahkan. Tidak sedikit. Yang meninggalkannya. Baik. Imamun Nawawi. Di dalam kitab. Al-Adhkar. Al-Nawawiyah. Begitu juga. As-Sayyidi Sayyid Al-Habib Ali. Khirid Al-Husayni. Di dalam kitabnya. Al-Wasail. As-Syafiyah. Menjelaskan. Awrad-awrad. Ba'nda solat yang diajarkan oleh Nabi. Banyak. Apakah tasbeh ini ada dalam semua solat. Secara jujur ada. Semuanya ada dalilnya. Semua solat. Wiridanto. Begitu. Ada dua riwayat. Tasbeh. Takbir. Pertama. Ada yang riwayat. Sebelas. Jadi makanya ada tasbeh. Yang perputarannya. 33 doang. Itu satu. Ada juga. Yang riwayat 33. Riwayat 33. Ada dua. Pertama. Tasbeh 33. Tahmin 33. Takbir 33. Ditutup dengan Allah Barqabiro. Kedua. Ada riwayat. Ada riwayat. Tasbeh 33. Subhanallah. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Jadi pas ratus. Sebelum Allahu Akbar. Kabiro. Itu riwayat-riwayat. Dari Nabi. Berbicara bacaan. Di antara. Di antara wiridan itu. Bandar solat yang diatur. Adalah tas. Semua solat. Nanti saya ambil dulu. Maghrib. Subuh. Baik. Wiridannya tergantung. Istighfar. Dohor asar maghrib. Bisa subuh ada. La ilah illallah adalah syarikalah. Yang dilangsung diajar ke Nabi. Hanya maghrib. Dan subuh. Sepuluh kali. Maghrib. Subuh. Sepuluh kali. La ilah illallah adalah syarikalah. Lahul mulku. Wahul hamdu yu imid. Wahul lakul shingkodir. Maghrib 10. Subuh. 10. Ada riwayat. Dan ini dipakai oleh Imam Haddad. Tapi kurang kuat. Ba'anda asar. Imam Haddad selalu ba'anda asar. Yaitu lah syarikalahnya 10. Itu begitu. Kemudian. Allahumma ajirni minanar. Atau orang kita di jamakan. Allahumma ajirna minanar. Ini khusus maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Selainnya maghrib dan subuh. Tidak langsung diajarkan oleh Nabi. Dibaca ya boleh. Tapi ajaran yang langsung. Maghrib 7. Subuh 7. Jadi la ilah illallah syarikalah. Allahumma ajirna minanar. Adanya di maghrib dan subuh. Allahumma antasalam. Itu di semua solat. Allahumma antasalam. Terus. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa snyibadati. Di semua solat. Allahumma lamani alima ataita. Walam muti wa mana'ata. Di semua solat. Di semua solat. Adanya. Wiri dan itu yang dibaca. Kemudian. Tasbih. Di semua. Terserah kita ngambil tiga. Anggambil sebelas. Anggambil tiga tiga. Itu ada. Begitu. Habis datuh. Di antaranya. Masih banyak. Ada ayat kursi. Yang dibaca Nabi. Itu ada dalam semua solat. Lalu kemudian yang ditanya. Jika ada. Mengapa sedikit orang yang melakukannya. Lebih banyak yang meninggalkannya. Mungkin. Daripada keadaan masyarakat yang ada. Karena hidup ini adalah pilihan. Begitu. Melihat. Kalau masih di kampung yang orang yang gak kemana-mana. Dia habis solat. Ngerem aja di situ. Bisalah maksimal sekali. Untuk mengerjakannya. Begitu. Tapi kalau masjid-masjid yang pinggir jalan. Ini dengan mengajar berjamaah udah bagus. Maka wiridan itu diserahkan biasanya kepada masing-masing. Tapi tidak secara rame. Rame-rame begitu. Sebetulnya banyak yang mengerjakannya. Mungkin karena kita melihat subjektif di lingkungan kita. Tapi kalau kita mengukur Islam di dunia. Jauh lebih banyak yang mengerjakannya. Begitu. Tinggal diatur saja. Di masyarakat itu. Apakah mau dimaksimalkan wiridan itu. Kadang masalahnya yang namanya pengurus masjid. Jadi puyang kalau wiridan itu lama banget. Masyarakatnya udah ngomel-ngomel. Jadi salah lagi. Makanya. Kalau kita mau ngamalin. Silahkan. Yang tasbeh ini besar. Kan jaranya. Sebetulnya kalau tasbeh tahmid dan takdir ini. Mau tidur juga ada ajarannya. Mau tidur. Sayyidah Fatimah Tuz Zahra. Diajarkan oleh Rasulullah. S.A.W. Sebelum tidur. Baca tasbeh 33. Apa lagi? Apa? Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Habis itu baca Qulhu 3. Falak 1. Anas 1. Kalau kita baca ratif. Habis sisa. Udah jadi aja. Karena itu udah masuk. Doa-doa keselamatan. Ketika kita tidur. Biar semuanya selamat. Itu diajarkan. Bahkan kalau baca tasbeh 33. Tahmid 33. Allah Akbar 33. Sebelum tidur. Itu alamat. Rezekinya makin berlimpah. Waduh tendanya makin maju. Dekornya makin maju. Kalau sebelum tidur. Baca begitu. Karena itu yang diajarkan Nabi. Untuk kemudahan kehidupan. Kepada Sayyidah Fatimah Tazahra. Radiyallahu ta'ala anha. Jadi. Kalaupun ada sedikit. Sebetulnya banyak. Karena ajaran Nabi ini banyak. Maka. Ada yang mengerjakan. Ada yang tidak. Kemungkinan. Kalau ada orang yang mengerjakan dikit. Kemungkinan kita khusnudan. Ada hal yang jauh lebih urgen. Dari ajaran. Ajaran. Nabi. Tersebut. Begitu. Jadi. Sebetulnya. Kalau ditanya. Ya ada. Jalanin aja kita. Kalau kita sudah masyarakatnya jadi. Tahu masyarakat jadi. Emang udah itu-itu aja. Dan semuanya demen hobi semuanya. Jalanin aja itu. Ampe kelar. Mau dohor. Mau asar. Jadi kalau dohor. Bacanya begini kurang lebih. Astagfirullahaladzim. Tiga kali. Langsung. Allahumma antasalam. Begitu. Allahumma lamana lima'afaita. Allahumma ini. Gak boleh tinggal Allahumma ini. Dijamain aja. Kesilakan. Kalau saya biasanya. Mufradin. Allahumma ini. Aladzikrika. Wasyukur wa sini ibadatik. Baru ilah rabbi subhanallah. Tiga-tiga. Alhamdulillah tiga-tiga. Allahumma tiga-tiga. Tutup. Amalak bar kabirah. Dah. Doa. Fatiha doa. Itu begitu. Seperti apa yang sudah dibagikan buku tuntunan daripada sholat zikir, sholat lima waktu. Itulah diantara yang ada. Kalau subuh dan maghrib jauh lebih luas. Sehingga cukup panjang aurad-auradnya. Kalau kita demen. Subuh itu yang paling tinggi diantara aurad. Adalah doa-doanya sesudah wirid yang ini-ini. Baca wiridul latif. Itu wiridul latif. Itu wiridul dan rasulullah sesudah subuh. Ada satunya lagi. Namanya wiridul kabir. Itu. Apa itu wiridul kabir? Wiridul dan rasulullah sesudah subuh. Ini kami belum bagikan sampai sekarang. Wiridul kabir. Kenapa? Kalau kami bagikan. Kami bingung di Jakarta. Begitu dengan teman-teman yang super sibuk bekerja. Karena wiridul kabir itu real. Dari mulai abis sholat subuh selesai wirid. Dan itu baca wiridul kabir. Rapi-rapi jam 7. Baru keluar dari masjid. Begitu jam 7. Begitu. Ini yang sudah doyan banget sama ibadah. Luar biasa itu. Ada siang keluar juga tengah 8. Itu karena abis sholat subuh tidur di masjid. Gak ada yang bangunin. Gitu. Itu bukan karena wirid. Karena tidur di masjid. Gak ada yang bangunin. Maka tengah 8. Keluar dari masjid. Bukan dari wirid. Jadi wiridul kabir ini. Wiridul dan rasulullah yang cukup lengkap. Dikumpulin semua abis sholat subuh oleh imam haddad. Yang kami bagikan itu. Wiridul latif. Dan ratibul haddad. Begitu. Itu paketnya pas. Kalau saudara pahami. Bila di ratibul haddad. La ilahi lallahu dola syarikallah. Sebagai bacaan pertama. Itu di wiridul latif. Bacaan terakhir. Kalaupun ada tambahan. Doa nabi hiddir. Bismillahimashallah. Ini tambahan. Tidak langsung dari imam haddad. Imam haddad mentok. Di la ilahi lallahu dola syarikallah. Bila di ratibaddad terakhirnya. Kulhu falak anas. Itu menjadi bacaan pertama. Wiridul latif. Jadi maketnya begitu. Maketnya. Dulu kami bagikan juga wiridul latif itu. Namun melihat masyarakat kebingungan. Mau tidak mau kami ambil satu. Maka yang kami ambil. Ratibul haddad. Dengan aurad solawat bastu rizki. Supaya tergabung semuanya. Maka ratibaddad itu. Pun sedikit banyak. Walaupun tidak seluruhnya. Mewakili bacaan. Supaya kita diberi keluasan rezeki. Sehingga solawatnya. Menggunakan bastu rizki. Yang ada di ratibaddad. Yang saudara-saudara pegang. Begitu. Agar supaya. Saudara tidak kebingungan. Sebetulnya. Wiridul yang paling cakep. Habis subuh. Kalau saudara demen. Pengen luar biasa. Wiridul latif. Karena malam itu. Dari maghrib sampai subuh. Ratibaddad punya waktu. Dari subuh sampai sore. Wiridul latif. Punya waktu. Begitu real aturannya. Cuma karena kebingungan. Maka mau tidak mau. Kami harus menyingkat satu. Supaya tidak begitu. Merasa diberati. Oleh aurat-aurat kaum salihin. Yang sebetulnya manfaatnya banyak. Malakulihal. Silakan saja. Diamalin. Bagi imam. Amalin. Wiridul dan tasbe. Itu. Silakan. Jangan ditinggal. Karena itu adalah aurat-aurat. Dubura kulis sholah. Daripada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ada pun orang meninggalkan. Banyak kalau mau ngomentari orang. Ada yang meninggalkan bakdia. Ada yang meninggalkan ini. Ada yang meninggalkan tahajud. Ada yang meninggalkan duha. Banyak. Kalau ngomong sunnah-sunnah nabi. Yang banyak ditinggalkan. Tapi tugas kita ini. Merapihkan diri kita. Mana yang kita keburu. Amalin dari ajaran nabi. Amalin. Pelan-pelan. Setahap demi setahap. Agar supaya kita menuju. Sebuah kesempurnaan. Kurang lebih demikian. Tapi intinya. Ajarannya ada. Begitu. Cuman biasanya. Kenapa orang meninggalkan. Kemungkinan terbesar. Sepanjang yang kami tahu. Karena. Di kota-kota besar itu. Kalau udah dohor. Asar. Terlalu repot mereka. Sehingga. Dengan waktu kerja yang minim. Jangan sampai mereka dipecat oleh bosnya. Gara-gara mereka terlalu lama. Wiridan dalam. Dalam shot. Padahal. Kalau mengerti. Negerinya islami. Kayak di daerah-daerah. Itu normal. Wiridan itu. Sampai kalau mau maghrib subuh. Ditambah. Lakot jakum tujuh. Maghrib. Lakot jakum tujuh. Subuh. Kita. Banyak disingkat-singkat. Itu luar biasa. Sama kalau mau mengkritisi. Tahlilan itu. Yang paling abdol. Adalah. La ilah ilallahnya seratus. Di Jakarta saja. Kita ngalamin tiga puluh tiga. Lewat dari tiga puluh tiga. Mulai batuk jamaahnya. Kalau lewat tiga puluh tiga. Kalau di daerah. Mohon maaf. Bisa kalau tahlilan itu. Bisa dua ratus. Bisa lima ratus. Tiap tahlilan. Gak ada itu tahlilan seratus. Kalau malam satu dua tiga. Dua ratus. Bisa tiga ratus. Kadang lima ratus. Baru nutup. La ilah ilallah. Itu di daerah. Begitu. Enggak ngalamin sampai detik ini. Di daerah kabupaten Tangerang. Serang. Celegon. Tiga puluh tiga. Enggak ada. Apalagi di daerah Pandeglang. Enggak tahu tuh di Celegon tuh. Kalau di Pandeglang. Hadorot. Paling dikit. Kudus seratus. Hadorot. Dari jam lapan nih. Kita mulai tahlilan. Ampe tengah sembilan belum kelar. Ilah 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 syabdul kudusilani al-fatihah. Satu wali satu fatihah. Pokoknya ada dua ratus wali ya dua ratus fatihah. Belum tahlilan. Yasin belum. Kalau di Jakarta. Insya Allah udah pulang itu jamaahnya. Kalau di Jakarta. Kira-kira. Mau diamalin ya silahkan. Begitu. Begitu. Itu begitu. Kalau enggak begitu. Enggak mau. Enggak mau. Kudus wali ini sebut semuanya. Urutan-urutan itu. Jadi paling dikit itu dua ratus fatihah. Sebelum. Ya sebelum Yasinnya itu. Ya sebelum Yasinnya itu. Itu begitu. Ampe detik ini. Saya bilangin aja. Takut saudara main rumah temennya. Dipandai gelang. Mimpin. Jirah ilah syabdul kudusilani al-fatihah. Yasin. Aduh ditawakan. Ditinggal orang. Begitu. Itu kayak begitu. Yang terjadi. Jadi. Ini wiri dan ini ada. Begitu. Jadi silahkan amalkan. Sabit dari Nabi. Ada ajarannya. Tasbih ini. Amat sangat bagus. Bila kemudian kita amalkan itu. Cuman kan kadang waktunya sempit. Waktunya sempit. Kayak ngaji aja nih. Kalau saya melihat orang tua kita. Paham. Melihat belakang. Kalau kita udah datang. Paling fatihah doa. Sebab apa? Kalau wiri dan terlalu lama. Kejar-kejaran waktu. Ada kalanya seperti demikian. Kita harus memahami. Wiri dan terlalu lama. Apalagi pakai lakot jakum. Gak macam. Ya isa kurang 10 menit. Baru kelar. Baru bismillah. Udah isa bubar. Itu. Mau tidak mau. Hidup adalah pilihan. Sehingga. Barangkali ada yang disingkat-singkat. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Jadi yang ditanya sholat khusus. Apa sholat di depan ada anak-anak. Begitu. Anak-anak. Kalau itu teranaknya. Ini kalau menanggung garuk-garuk. Iya. Jadi yang ditanya nih. Hukum garuk-garuk sampai lima kali. Apa sholat khusus? Iya. Hukumnya. Hukumnya. Oh iya baik. Jadi untuk menuju sholat khusus ini berat. Maka khusus ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang terendah. Agar supaya sholat kita khusus. Apa yang dibaca oleh mulut. Didengerin oleh kuping. Itu namanya khusus terendah. Itu begitu. Itu mencari sholat khusus. Jadi yang dibaca oleh mulut. Didengerin oleh kuping sendiri. Huruf demi hurufnya. Ini khusus tingkat rendah. Begitu. Untuk menuju lebih lagi. Supaya kita khusus. Di depan kita. Anggap ada mertua kita. Di depan kita ada mertua lagi duduk. Lihatin sholat kita. Kira-kira kita mau kebut enggak? Enggak. Kita khusus. Baru kalau udah bisa. Kita ngomong di hati. Itu mertua kagak punya surga. Tapi kita bisa khusus. Masa ama Allah. Yang punya surga kita enggak khusus. Emang tinggian mertua ama Allah. Ini cara-cara. Untuk menuju. Sebuah kehusuan dalam sholat. Latihan ketiga. Supaya kita khusus. Adalah. Setiap sholat. Gerakan yang ada. Ati bicara. Bagaimana hati bicara itu. Allahu Akbar. Kata hati. Habis ini doa iftita. Selesai iftita. Habis ini ajaran Nabi. A'udu. Habis A'udu selesai. Arti fatihah. Habis fatihah. Ini amin. Habis amin. Ini surat. Habis surat. Ini ruku. Artinya terus bimbing begitu. Biar enggak kemana-mana. Wis enggak bakalan inget mau musik gede kayak samping masjid. Mau kayak apa kayak bunyi handphone. Karena kita sibuk sama diri. Sendiri. Terus aja. Lama-lama tanpa diomongin. Udah ngikut sendiri. Gerakan demi gerakan. Paham. Ini ruku. Habis ruku ini. Ini. Nanti bakal paham sendiri. Untuk menuju khusuh tingkat tinggi. Kita harus tahu arti-arti bacaan sholat. Dan ini khusuh tingkat tinggi. Karena kalau kita tahu artinya. Akan jauh lebih menarik. Akan jauh kita lebih khusuh. Dibanding kita tidak ngerti. Kalau tidak ngerti. Main kebut. Selesai aja. Begitu. Karena kita yang penting formalitas. Bukan kandungan makna. Dari apa kita punya sholat. Begitu. Yang ini rada berat untuk menuju kemari. Maka persiapan-persiapan yang ada. Menuju ke khusuhan. Kita harus jalankan berangkat daripada wudu' yang maksimal. Bila wudu' kita maksimal. Siapa yang wudunya kurang rapih. Untuk mencari sholat khusuh. Rada berat. Maka wudu' ini ada 77 sunnah. Yang harus kita kerjakan. Maka semuanya harus kita rapihkan. Untuk menuju sebuah sholat. Kekhusuhan. Kalau penyari khusuh. Biarkan orang hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang khusuh bukan berarti tidak tahu orang yang disebelahnya. Wang kuping mewaras. Rasulullah adalah manusia yang paling khusuhnya dalam sholat. Tapi mendengar ada bayi nangis. Sholatnya rada dicepetkan. Takut bayi itu kagak ada. Emaknya takut jatuh. Itu bukan berarti tidak khusuh. Begitu. Banyak metode-metodenya. Demi supaya mendapatkan sholat khusuh. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulu Middin. Telah tuliskan tahapan demi tahapan. Demi supaya meraih sholat kehusuhan. Kurang lebih demikian. Wallahu'alam. Sudah. Baik. Kita baca fatihah. Duduk di majlis ilmu. Moga-moga kita semua diberi limpahan barokah. Ilmu-ilmu kita barokah. Usaha-usaha kita barokah. Rezeki kita barokah. Keluarga kita barokah. Anak keturunan kita barokah. Lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya. Barokah dunia. Dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa dua'ana wa jami'amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya rahman rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.